Halo Assalamualaikum Balik lagi di channel youtube aku Isika VCA Apa kabarnya nih teman-teman Semoga lagi sehat-sehat ya Dan terima kasih sudah klik video aku Kali ini aku mau berkonten lagi ya bun Nah ini aku lagi di area dapur Aku habis beresin cucian piring Dan ini untuk peniris piringnya Aku beli online ya Buat teman-teman yang lagi butuh Nanti linknya bisa aku taruh di deskripsi box ya teman-teman Kemarin sore suami akhirnya Aku pulang bun dan nginep disini Jadi alhamdulillah aku bisa ke pasar paginya Dan aku belanja beberapa sayur mayur Sama lauk pauk Terus bumbu-bumbu sedikit gitu Jadi disini aku pun gak beli yang banyak-banyak ya teman-teman Karena aku juga jujur masih kesulitan untuk masak Karena bayi aku itu belum bisa ditinggal Jadi cesa itu bentar-bentar nangis minta susu Bentar-bentar bangun gitu Jadi harus dipegang Padahal aku sampai gak bisa masak seharian juga Pernah ya Tapi yaudahlah nikmatin aja semua momen Semua pasti ada masanya ya bun Untuk proteinnya Aku beli ikan, ayam, dan tempe ya bun Dan ini ayamnya Lagi aku cuci dulu Terus nanti aku tiriskan Baru deh aku semuanya masukin ke kontainer food Terus dimasukin ke kulkas Terus dimasukin ke kulkas Dilanjut pun ikannya aku bersihin Tadi aku gak beli banyak-banyak juga ya Jadi karena aku tuh sebenarnya seringnya tuh makan sendiri gitu ya Suami itu pulangnya gak mesti gitu ya Kadang udah makan di luar kayak gitu Jadi kalau untuk food prep kali ini Aku memang belinya gak banyak-banyak gitu ya Kayak ayam pun tadi aku beli setengah kilo Terus ini ikan nila aku beli dua ekor gitu ya Terus dipotong-potong Nah karena aku cuma makan sendiri Jadi aku masaknya memang sedikit gitu ya Kecuali kalau pas suami pulang Baru deh aku masaknya rada banyakan bun Tapi lebih sering juga sih makan di luar ya Kalau suami pulang Karena memang aku belum sepenuhnya bisa Masak terus setiap hari gitu ya Cesa masih belum bisa ditinggal lama-lama deh Untuk pekerjaan rumah Kadang masih terbengkalai bun Nah budget belanja mingguan aku itu Rp150.000 ya bun Lebih sering makan sendiri Cuma aku sendiri gitu ya Satu orang Terus ini tadi belanjanya gak nyampe Rp150.000 juga Karena gak terlalu banyak gitu Dan aku yakin ini cukup untuk satu minggu Karena ya seperti itu ya Aku mungkin gak bisa setiap hari masak gitu Kalau lagi beruntung banget Cesa tidur pagi-pagi gitu ya Aku langsung gercep masak Tapi kalau enggak biasanya ya Dimix lah ya bun Biasa bun Pakai telur gitu ya Telur dadar Telur ceplok Atau nasi goreng Atau mie goreng Kayak gitu Jadi belanja segini untuk satu minggu Buat aku tuh cukup banget Nah ini aku ada sisipan juga ya Belanja bulanan sebenernya Tapi sekarang aku belinya Kalau pas habis aja gitu Karena aku belum bisa pergi berbelanja Ke supermarket Jadi aku belinya tuh di pasar Di warung Di toko Deget-deget rumah gitu pun Kayak ini kopi gitu ya Terus minyak goreng gitu Pokoknya Seliatnya aja deh Kalau lagi di pasar ya di pasar Lagi di warung ya di warung Di toko ya di toko gitu deh Pokoknya diambil enaknya aja gitu ya Jujur bun Aku tuh sebenernya kangen banget Pengen bisa belanja bulanan Sekaligus gitu ya Pergi ke supermarket Terus ambil-ambil barang yang aku butuhin Di stok untuk satu bulan gitu ya Dan bisa ya sedikit hangout gitu Tapi sekarang aku astagfirullah Bener-bener gak bisa pergi jauh-jauh gitu ya Karena Cesa tuh belum 40 hari gitu Jadi aku ya kayak gini belinya Kalau suami pulang baru deh aku keluar Itu pun deket-deket rumah gitu ya Karena aku gak bisa pergi lama-lama Ninggalin Cesa gitu Sama ayahnya berdua doang gitu Takutnya ayahnya bingung gitu kan Karena dia kan laki-laki gitu Ya memang ayah tuh terbiasa ya Ngurusin anak-anak gitu ya Ketiga kakak-kakaknya Cesa Tapi kan udah umur gede gitu lah Bukan bayi Jadi kalau untuk mengurus Cesa masih bayi Aku kadang kasian kalau pergi lama-lama bun Tapi kalau untuk kerjasama jagain Cesa Ketika aku sibuk dengan pekerjaan rumah Ayah tuh bisa diandalkan banget loh bun Alhamdulillah Sudah masuk food container bun Udah siap masukin kulkas juga ya Nah ini belanjaannya Untuk sayur-mayurnya Aku beli kacang panjang harganya Rp7.000 Terus ini kangkung satu ikat Tapi aku jariin dua ya bun Harganya Rp2.000 Murah ya bun Di tempat aku nih harganya Rp2.000 Terus ini ada daun katuk Sebenernya ini tuh satu ikat Cuma banyak ya Jadi sampai tiga tempat kayak gini Harganya Rp7.000 Dan lumayan untuk daun katuk Di sini susah carinya loh bun Jadi sekalinya ada Harganya lumayan mahal Terus ini ada cabai Aku gak tau nih berapa Pokoknya aku tinggal ambil ya tadi segitu Terus ini ada tempe Kalau untuk tempe Ini harganya Rp2.500 Kentangnya 1 kg Rp15.000 Terus tadi ini brokoli Kalau gak salah Rp8.000 apa ya Dan ini ikan nilanya Aku beli dua Terus ini ada ayam setengah kilo Rp14.000 ya Untuk ikan nilanya Rp18.000 atau berapa deh Agak lupa ya Terus ini ada singkong Satu kilaunya Rp3.000 Dan beli minyak goreng juga Ya kira-kira segitulah Untuk harga-harga di pasaran Untuk daerah aku ya bun Di Cilacep Jawa Tengah Nah ini tadi sempetin juga Untuk bumbu-bumbu dapurnya Aku cuma beli sedikit-sedikit Terus dihitungnya tuh Berbarengan gitu ya Aku gak hafal betul Untuk harga ini berapa Tadi lupa gak aku catat ya bun Tapi kira-kira ya segitulah ya Untuk harga-harga Alhamdulillah masih terjangkau Dan sekarang aku mau masukin Food container-food container ini Kedalam kulkas Ikutin videonya sampai selesai ya temen-temen Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 tas kecil ini ya di dalam poj, nah nanti baru deh aku masuk-masukin semua itu dengan tujuan supaya nanti juga gak berantakan ya bun nah kado-kado yang cesah terima itu kebanyakan tuh dari kerabatnya ayah sama rekan-rekan kerjanya ayah pun, jadi kalau untuk dari pihak keluarga aku itu cuma beberapa ya terus apalagi dari teman-teman aku itu kayak malah hampir gak ada karena aku udah pergi dari kota aku ya jadi aku udah ngikut suami nah mereka pun gak ada yang tau aku lahiran jadi kebanyakan untuk kado-nya itu ya dari kerabat-kerabatnya ayah, rekan-rekan kerja rekan-rekan bisnisnya ayah gitu oke aku ucapin terima kasih ya buat yang udah kasih kado ke cesah semoga rezekinya berkah berlimpah dan semua bermanfaat juga untuk cesah alhamdulillah dan terima kasih juga yang teramat banyak atas doa dan ucapannya dari teman-teman subscriber teman-teman follower di instagram di tiktok juga aku ucapin terima kasih banyak ya bun teman-teman untuk doa-doa baiknya nah begini maksudnya bun aku lagi mau pisah-pisahin ditaruh di ranjang ya sebelum aku masukin ke box nah terus ini dilanjut untuk skincare-skincairnya juga aku lagi pisah-pisahin nih dan ini ternyata ada kado baju yang belum aku buka bun baru ketahuan ya ya Allah ini warnanya pink manis banget ya dan satu lagi bun ini hasil pekerjaanku hari ini Masya Allah semuanya udah aku pisah-pisahin udah rapi ya jadi aku gak pusing deh nanti kalau misalnya butuh udah keliatan aku taruh disini ya untuk perintilan-perintilan aksesoris sendiri untuk skincare-skincairnya juga sendiri nih bun nah kalau untuk pemandangan ini aku tuh kemarin mau beresin ke lemari sebenernya ya ini tuh udah habis aku lipat-lipat gitu tapi keburu cesa nangis biasa lah bun aku tinggal dulu gitu ya nah ini drama ibu menyusui seperti ini nah sekarang aku mau beresin juga ya mau taruh-taruh di lemari tapi sebelumnya aku biasanya akan mengkelompokkan baju-baju warna ya jadi untuk warna putih sama putih warna kuning sama kuning gitu ya pokoknya yang senada-senada gitu baru aku taruh di lemari nah lemari ini ayah yang beliin ya bun dia itu terbuat dari kayu tapi bukan kayu jati tapi lumayan berat gak tau kayu apa gitu nah aku lagi berkeinginan pengen dicat warna putih gitu cuma aku belum sempet ngecatnya dan udah keburu lahiran cesa juga jadi warnanya masih kayak gini ya menurut aku kalau dikasih warna putih itu kan jadi nyambung sama warna tempat tidur aku gitu loh bun jadi mungkin besok-besok kalau udah slow aku bakal cat warna putih nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah udah rapi ya bun Udah enak buat ditempatin lagi Besok kalau ayah pulang nyaman istirahatnya deh Oke temen-temen Dilanjut ya Ini untuk kipas anginnya Cesa Tadi aku udah cuci cuma gak aku rekod Karena riwa banget Tadi berbarengan sama Cesa nangis ya Bentar-bentar berhenti Nah ini aku tinggal pasang-pasang Terus ini tuh warnanya udah gak cerah Seperti baru lagi Karena karatan gitu ya Padahal aku tuh rajin banget Nyuci-nyuci dan lap-lap debunya gitu bun Tapi karena ya mungkin udah lama juga Terus air disini juga menurut aku kurang bagus ya Jadi kayak meninggalkan bekas karat gitu loh Di benda-benda gitu Nah ini udah bersih Aku lanjut untuk kipas yang selanjutnya Ini yang ada di ruang TV ya Aku juga pengen udaranya itu bersih Seger gitu Jadi aku mau cuci juga nih bun Menurut aku kipas angin itu harus rutin kita bersihin debunya ya temen-temen Karena kipas angin itu kan sumber penghasil angin atau udara gitu ya Jadi kalau dia dipencet Terus muter ya Itu dia keluar udara Atau angin gitu ya Tapi kalau misalnya kipas anginnya banyak debu Wah otomatis dong debunya ikut terbang-terbang gitu ya Jadi sebisa mungkin aku sih rutin buat ngebersihin kipas angin-kipas angin yang ada di rumah nih bun Sampai jumpa Nah sudah bersih semua deh kipas angin yang ada di rumah ini Aku cuma pakai dua kipas angin ya temen-temen Jadi yang satu di kamar cesa Dan yang satu lagi di ruang tamu Selebihnya aku gak ada lagi kipas angin Karena memang kebutuhanku tuh cuma dua ya Nah ini udah aku mau pasang-pasang juga Oke temen-temen terima kasih ya Udah ngikutin konten aku hari ini Mohon maaf bila ada salah-salah kata Atau salah-salah sikap Kita ketemu lagi deh di vlog berikutnya Isi KVCA pamit Jaga kesehatan Jaga kebersihan Salam santun Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati